Inilah tiga tersangka pemalsuan SIM yang berhasil dibekuk saat reskrim Polres Boyolali. Masing-masing berinisial DD, 44 tahun warga Jebugan, Klaten, P, 35 tahun warga Gayam Harjo, Prambanan, Sleman, dan N, 48 tahun warga Mojosongong, Boyolali. Terbungkarnya kasus pembuatan SIM palsu tersebut bermula saat polisi mendapatkan laporan dari seorang warga berinisial S yang diduga memiliki SIM palsu usai memesan terhadap tersangka N. Setelah dilakukan penyelidikan terkait SIM palsu, petugas langsung memburu para tersangka dan berhasil mengamankan mereka di Boyolali dan Klaten tanpa perlawanan. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti uang 500 ribu, handphone, serta puluhan SIM palsu. Atas perbuatannya ketiga tersangka dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP, Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 E KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun. Berawal dari kecurigaan dari saudara S, seorang pemilik SIM, Hal mana saudara S ini mendapatkan SIM dari seseorang, namun karena kecurigaannya kemudian saudara S ini menghubungi salah satu anggota Polri, dan kemudian anggota Polri tersebut menduga SIM tersebut berbeda ciri-cirinya daripada SIM asli. Setelah penyidikan, didapatkan hasil bahwa SIM tersebut memang diduga palsu. Setelah dugaikan penyidikan, ditetapkan tiga orang tersangka pembuatan SIM palsu, dan juga sudah dilakukan penyitaan barang bukti. Saya khusus nge-print untuk tugas-tugas sekolah. Oh, jadi sehari-hari saudara ini nge-print, punya percitakan ya, tugas-tugas sekolah juga ya? Hari Yadi, Jogja TV